Halo Gan, Salam Iwa Buncit Di hadapan kamu saat ini, ada dua tank yang satunya itu sebelah kiri Itu dia, sudah diisi oleh trio buncit Dan satunya lagi yang cukup banyak ditanyain oleh subscriber dari Iwa Buncit ini Ya, ini tank yang sebelah kanan ini kok kosong, kemana isinya? Nah, buat kamu yang penasaran kemana isinya Kali ini admin akan coba datangkan satu penghuni baru Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com Karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Nah, ini dia penghuni barunya Masih dalam wadah plastik Admin belum unboxing Jadi kita bareng-bareng aja unboxing dari si buncit penghuni baru ini Sebelum kita mulai unboxingnya, admin ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Tunas Goldfish Yang bela-belai, nyisin waktunya Sampai kesorean admin milih ikan ini Dipilih yang paling rapi, paling bagus Dari Tunas Goldfish Thanks to Agan Faisal Buat kamu yang mau beli, admin sertakan aja link lokasinya Khususnya buat kamu yang di Palembang Silahkan langsung cek aja di kolom deskripsi dari video ini Yuk kita mulai unboxing Nah, ini dia si buncit penghuni barunya Kita langsung aja pindahkan ke aquarium Dan ini dia Oranda Black Setelah admin masukkan ke dalam aquarium Memang khusus buat penghuni baru Jadi ikannya ini memang admin baru beli satu ekor aja Karena memang dari awal admin gak terlalu mau banyak-banyak isi ikan di dalam aquarium ini Ya, tapi siapa tau ya Kadang ikannya itu gak beranak Tapi tanknya yang beranak Nah, sebenarnya admin dari awal itu gak ada rencana Nah, gak ada kepikiran buat beli Oranda Black Atau oranda hitam ini Ya, admin berekspektasi kalau mau beli itu ya Nah, yang warnanya itu yang cerah seperti merah atau putih Atau mungkin kaliko Tapi, admin lihat-lihat dan juga setelah direkomendasikan oleh sellernya Oleh tunas goldfish Ini dipilihin ikan yang paling rapi Yang paling bagus Dan setelah admin lihat-lihat Ya, memang bener sih Rapi ikannya Ada juga banyak ikan lain juga yang rapi Tapi admin lebih suka yang ini Maka dari itu admin angkut Nah, untuk lebih jelasnya Kenapa sih bisa dibilang rapi Ya, ini sebagai penilaian admin saja secara pribadi Apalagi admin juga seorang yang cuman pelihara saja sebagai penghobi biasa Ikut kontes juga gak pernah Jadi, ya hanya sebatas penilaian dari seorang penghobi pemula Nah, kalau dilihat dari bentuk badannya sendiri Proporsional Perutnya memang buncit Ya, namanya juga iwa buncit ya Tapi tetap proporsional dengan bentuk badannya Dengan ukuran badannya juga Walau memang admin yakin sebenarnya balik-balik lagi ke selera ya Untuk dayungnya Nah, sayangnya si oranda black ini menghadap ke belakang ya Kita mulai dari ekornya saja Dari ekornya itu kamu lihat Rapi Gak ada yang sobek Gak ada juga yang tertekuk Semuanya mengembang Lihat, rapi banget Dari segi dorsal juga Buat yang belum tahu dorsal itu apa Itu yang bagian atasnya itu Sirip atas Itu dorsal Nah, dorsalnya itu juga rapi Kalau melihat sih Sebenarnya gak ada tanda-tanda Kalau dorsalnya pernah patah ya Kemudian dilepas Kemudian tumbuh lagi Dari kecil sepertinya memang sudah rapi Gak ada yang bengkok Apalagi patah dorsalnya itu Lihat, mengembang dengan bagus Kemudian untuk dayungnya Dayungnya juga rapi Gak ada yang bengkok Itu dayung tangannya itu Bagian bawah Fin bawah itu juga rapi Ada dua Nah, di bagian anus Di dalam dari Ekornya ini Juga ada dua Sepasang Lengkap Untuk urusan jambul Pada oranda black ini juga tebal Itu dia Dan terlihat Rapi juga Dan tebalnya itu Gak hanya sebatas Pada bagian kepala atasnya saja Tapi sampai mendekati insang Jadi jambulnya itu merata Jadi kesannya itu Kayak ada semacam daging Yang menempel Di tutup insangnya itu Jadi bisa dibilang Ikan ini Benar-benar proporsional Rapi Sehat juga Lincah juga Ya, oleh karena itu admin Awalnya gak kepikiran Buat ambil yang warna hitam Jadinya ambil yang warna hitam Ya, next admin akan coba Ambil warna lain juga Supaya ada temennya Ini oranda black ini Di dalam cuma sendirian Kalau dilihat dari ukuran tank Yang cuma 60 cm ini Ya, maksimal Cuma diisi dua ekor Untuk ukuran segini Oh iya Untuk ikan oranda black ini Punya ukuran di 23 cm Untuk ukuran 23 cm Itu sudah termasuk Kategori jumbo ya Buat yang nanya harga Berapa min harganya Untuk ikan gini Gimana ya Mau disebutin gak harganya Nah, ini dia harganya Untuk lebih lengkapnya Kamu langsung aja Kontakt seller Ini admin gak di endorse Karena memang suka aja Sellernya juga ramah Dan sambil nanyain Gimana tips cara Pelihara ikan maskoki Yang benar Ya, karena admin sendiri Juga termasuk Seorang pemula Yang hanya penghobi biasa Sedangkan beliau Sudah termasuk breeder Memang sudah punya Farm tersendiri Jadi admin juga Banyak dapat ilmu Dari sana Yang penting Kamu sediakan aja Waktu lebih Karena ya Kalau sudah datang ke sana Rasanya gak cukup Kalau cuman nyerok Satu ekor saja Rasanya pingin beli Dua, tiga, atau empat Cuman ya admin ingat Kalau tank di rumah itu Gak gede Belum lagi Air disini sulit Coba aja Kalau disini punya Pasokan air bersih Yang banyak Wah Bahaya tuh Kontakt pesan untuk seller Selain disertakan Di deskripsi video Termasuk juga Untuk alamatnya Silahkan langsung aja Main ke sana Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Ke teman-teman kamu Dan jangan lupa kuningi Situs iwabunci.com Karena admin akan update Beberapa konten Yang mungkin hanya bisa Dalam bentuk artikel saja Semoga bermanfaat Dan See ya Selamat menikmati Selamat menikmati